Halo sahabat mutiara, perkenalkan saya Andi Wiono, agonomis dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Gombring Ilir, Kota Prabu Muli dan Palembang. Di podcast kali ini adalah kali ketiganya kami membahas mengenai tanaman semangka. Tanaman satu ini memang asik dibahas berulang karena termasuk buah yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Di wilayah saya sendiri, semangka menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dipidayakan. Nah, di episode ini saya akan membahas tentang pecah buah semangka, apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya. Yuk, tonton video podcast ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel youtube kami, MPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan untung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, sebelum kita ke pembahasan inti podcast hari ini, mari kita membahas sekilas tentang tanaman semangka. Tanaman semangka, atau dalam bahasa latinnya disebut Sidrulus selanatus, merupakan tanaman merambat yang berasal dari setengah burun di Afrika bagian selatan. Kemudian, umur semangka non-biji untuk yang salah satu jenis tanaman semangka ini, itu bisa dipanen dari umur 65 sampai dengan 70 hari setelah tanam. Sedangkan, untuk jenis tanaman yang berbiji, itu bisa dipanen pada umur 55 sampai dengan 60 hari setelah tanam. Kemudian, tanaman semangka itu cocok dibudidayakan di ketinggian 5 sampai dengan 200 mdpl dengan hasil yang optimal. Kemudian, untuk tanahnya sendiri, tanaman semangka itu menghendaki jenis tanah yang gembur dan berpasir. Kemudian, membutuhkan iklim hangat di antara suhu 20 sampai 30 derajat celcius. Kemudian, tanaman semangka juga menghendaki jenis tanah hujan berkisar antara 40 sampai dengan 50 mm setiap bulannya. Untuk tingkat keasaman tanah, tanaman semangka itu membutuhkan pH berkisar 6 sampai dengan 7. Kemudian, tanaman semangka itu merupakan tanaman buah yang sangat dikembali oleh masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan jenisnya, itu bisa dibedakan menjadi beberapa varietas. Di antaranya, tanaman semangka berbiji dan non-bibiji. Kemudian, berdasarkan warna daging buahnya, bisa dibedakan menjadi semangka daging merah dan daging kuning. Kemudian, berdasarkan bentuk, bentuk buahnya, itu bisa dibedakan semangka bulat dan semangka lonjong. Sahabat mutiara, varietas semangka non-biji itu merupakan hasil perkembangan karena persilangan antara semangka diploid jantan dan semangka tetraploid petina. Tanaman semangka non-biji ini pada dasarnya memiliki bunga jantan dan bunga petina yang lengkap. Namun, biji tidak berbentuk secara, namun biji tidak terbentuk karena benang sari dan bakal bijinya mantul. Sahabat mutiara, untuk tumbuh dan produksi secara maksimal, tanaman semangka itu membutuhkan kurang lebih sekitar 12 unsur hara esensial. Di mana, ke-12 unsur hara tersebut itu dikelompokkan dalam kelompok besar ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di mana, unsur hara makro ialah termasuk unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian, untuk unsur hara mikro itu ada unsur hara FE, MN, ZN, CU, B, dan MO. Dan ke-12 unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman semangka. Peranan dari masing-masing ke-12 unsur hara tersebut untuk tanaman semangka, agar tanaman semangka bisa tumbuh dan produksi secara optimal. Di mana, untuk pembungaan yang baik, tanaman semangka itu membutuhkan unsur nitrogen, fosfat, kalsium, boron, dan zinc. Kemudian, untuk daun hijau yang sehat, tanaman semangka itu membutuhkan unsur nitrogen, fosfat, kalium, apresium, sulfur, dan mangan. Dan untuk perakaran tanaman yang sehat, tanaman semangka itu membutuhkan unsur fosfat, kalsium, dan juga boron. Dan terakhir, untuk buah, buah yang sehat dan yang segar, itu tanaman semangka membutuhkan unsur kalium, kalsium, dan boron. Selanjutnya, sahabat mutiara, apa yang menyebabkan buah semangka itu bisa pecah atau cracking? Nah, berikut kita akan membahasnya. Poin yang pertama, tanaman semangka itu bisa mengalami cracking atau pucah buah dikarenakan suplai air yang berlebih dan tidak teratur. Kondisi ini bisa terjadi pada saat musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan, karena intensitas hujan yang sangat panjang dan volume air yang banyak, otomatis penyerapan air oleh tanaman itu akan sangat banyak, sehingga akan menyebabkan osmosis. Nah, ini akan menyebabkan tanaman itu bisa tracking atau pucah. Dalam beberapa kasus, itu bahkan bukan cuma di buah, tapi bisa di ujung perakaran atau ujung batang. Kemudian, yang selanjutnya, itu adalah efek penggunaan zat perasaan tumbuh yang berlebih. Dalam beberapa kasus, zat perasaan tumbuh memang diperlukan untuk tanaman. Akan tetapi, jika kita menggunakan ZPT ini secara berlebihan, otomatisnya nanti akan berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan salah satunya penyebabnya itu nanti bisa menyebabkan tracking. Seperti itu. Selanjutnya, sahabat mutiara, penyebab yang selanjutnya adalah efek penggunaan kuku nitrogen secara berlebihan. Hampir sama dengan penyebab yang pertama dan yang kedua tadi, penggunaan kuku nitrogen secara berlebihan ini juga bisa menyebabkan tanaman semangka atau pada buah tanaman semangka itu cracking atau pecah. Karena untuk penggunaan nitrogen itu sendiri secara berlebihan, itu akan mempengaruhi kekuatan dinding sel. Jadi, bisa kita ibaratkan kalau dengan penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan, itu untuk dinding sel akan lemah. Jadi, tidak kuat ketika nanti buah itu sudah mulai membesar, untuk dinding sel tidak kuat, maka akan menyebabkan cracking. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, sahabat mutiara, penyebab dari cracking buah semangka itu adalah karena kekurangan khusus hara kalsium. Di beberapa gejala kerusakan fisiologis tanaman yang disebabkan karena kekurangan kalsium, khususnya untuk tanaman semangka sendiri itu memang bisa menyebabkan cracking atau pecah buah. Bukan cuma pada buah, tapi juga bisa pada ujung batang. Dengan penggunaan busur kalsium, itu diharapkan dinding sel itu bisa kuat dan tebal, maka tanaman akan lebih tahan terhadap serangan beberapa penyakit. Di samping juga nanti bisa menyebabkan cracking. Penyakit yang kita masuk di sini, contoh seperti busuk kering pada tanaman cabai misalnya. Atau kalau misalnya pada tanaman semangka itu ketika terjadi cracking pada buah, otomatis nanti seperti spora jamur itu akan mudah untuk menginfeksi buah semangka. Sahabat mutiara, unsur kalsium yang berperan pada tanaman semangka itu bisa kita ibaratkan sebagai lem. Dimana lem ini menyatukan beberapa sel-sel yang ada pada tanaman semangka atau pada kuat semangka. Jadi ketika lem tersebut kuat, otomatis nanti ketika ada proses pembesaran buah, itu dinding sel sudah kuat. Sehingga diharapkan itu tidak akan terjadi lagi yang namanya cracking buah. Di samping itu juga untuk mengurangi resiko terinfeksinya spora atau jamur, itu sangat kita sarankan untuk menggunakan bubuk yang mengandung unsur kalsium. Selanjutnya sahabat mutiara, di samping unsur kalsium sangat penting juga untuk memberikan unsur boron pada tanaman semangka. Dimana unsur boron ini bisa memberikan sifat fleksibilitas. Jadi ketika tanaman itu kita cukupi akan unsur kalsium dan boron, jadi kerja akan boron dan kalsium ini secara bersamaan, itu akan menjadikan dinding sel tanaman semangka kita lebih fleksibel. Sehingga bisa mengurangi akan terjadinya cracking atau pecah buah. Kemudian kombinasi kalsium dan juga boron ini sahabat mutiara akan meningkatkan ketahanan dan kekuatan sel. Jadi otomatis tanaman semangka kita bisa lebih tahan terhadap beberapa serangan penyakit, contoh seperti sarium, kemudian beberapa contoh spora yang bisa menginfeksi pada buah semangka. Sahabat mutiara dari kami PT Merukai Tetap Jaya sangat merekomendasikan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara kalsium dan boron tanaman semangka sahabat mutiara sekalian, kita punya buku unggulan yang namanya buku karate plus boroni. Di mana buku karate plus boroni ini mengandung utah hara nitrogen sebanyak 15,5%, kemudian kalsium 26% dan boron 0,3%. Keuntungan dari menggunakan protakami buku karate plus boroni ini sahabat mutiara sekalian, buku ini sudah mengandung hara yang seimbang di setiap putiran bukunya. Kemudian sumber nitrat nitrogen, kalsium, dan boron yang larut 100% di air. Kemudian buku ini mudah diserap oleh tanaman. Kemudian berperan penting untuk pertumbuhan baru unjuk-unjuk akar dan ditumbuh tanaman. Kemudian sayuran dan kulit buah lebih mengkilat, bentuk lebih mulus. Kemudian daya simpan hasil lebih lama. Manfaat dari menggunakan buku ini, sahabat mutiara sekalian, itu ditanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Kemudian hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah, tentu juga ukuran buah atau umbi. Meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah atau umbi. Nah, sahabat mutiara, buku yang mengandung bentuk kalsium selanjutnya adalah buku merogekalit. Apa sih kandungan dari buku merogekalit ini, sahabat mutiara? Buku merogekalit ini mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat. Dalam bentuk nitrat. Mampu memberikan respon pertumbuhan tanaman yang lebih cepat, karena dia lebih tersedia dibandingkan nitrogen amonium. Untuk hara kalsium yang dikandung dalam merogekalit adalah kalsium yang larut air, sehingga kalsium dalam bentuk yang tersedia dan dapat diambil oleh akar, tanaman mengikuti tarikan transpirasi daun tanaman. Untuk hara kalsium, sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti ucuk, baru, dan ujung-ujung akar. Kemudian, manfaat dari kita menggunakan buku merogekalit itu adalah tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah. Meningkatkan kualitas rasa, warna, kesegaran, dan daya supan buah. Nah, sahabat mutiara, tadi kita sudah bahas mengenai buku Karate Plus Boroni dan buku Meroke Kalnit, di mana kedua buku ini merupakan sumber kalsium. Kapan sih kita bisa mengaplikasikan kedua buku ini? Dan berapa sih dosis yang bisa kita berikan? Kami, PT Meroke Tetap Jaya, menyediakan rekomendasi pengumpukan yang bisa sahabat mutiara lihat dan hukum di website meroke tetap jaya.com. Di situ, sahabat bisa melihat berapa sih takaran dosis, kemudian kapan waktunya. Untuk buku Karate Plus Boroni, sahabat mutiara, bisa aplikasikan dengan sistem kocor dari 1 MST sampai dengan 8 MST, di mana MST ini minggu setelah tanam. Kemudian, buku ini bisa dari sahabat mutiara gunakan dengan dosis 2 kg per drum. Kemudian, buku Meroke Kalnit, ini bisa sahabat mutiara aplikasikan dengan sistem foliar atau semprot, di mana buku ini bisa sahabat mutiara aplikasikan pada fase vegetatif dan generatif. Buku ini bisa diaplikasikan pada saat pagi dan sore hari, di mana setemata terbuka dengan baik, sehingga nanti penyerapan usul hara yang kita aplikasikan itu bisa maksimal. Sahabat mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video Youtube kami, NPK Mutiara TV, gabung grup telegram kami di komunitas NPK Mutiara, baca-baca artikel kami tentang pertanian, pembentukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi-informasi edukasi lainnya, juga bisa di Instagram dan Facebook, Meroke Tetap Daya. Terima kasih. Kesimpulan podcast hari ini adalah untuk mengurangi pecah buah semangka, berikanlah pupuk yang mengandung utur kalsium. Dan lebih baiknya lagi, utur kalsium itu yang larut air, sehingga optimal terserap oleh tanaman. Sahabat mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi tentang pertanian. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NBK Mutiara TV, dan penting tanda loncengnya agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay health, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, Salam Mutiara.